Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membicarakan atau mungkin mengobrolkan gitu ya tentang kenapa kita harus ganti pasta gitu ya di apapun lah ya pokoknya elektronik apapun contohnya mau konsol atau mungkin mau laptop atau mungkin mau komputer ya itu kenapa harus diganti gitu pastanya nah sebenarnya ini mungkin karena ketakutan saya aja sih ya jadi kalau kalian misalnya gitu ya misalnya nih pasta kalian udah gak diganti misalnya udah 10 tahun gitu itu kan otomatis pastanya itu kan kering kan kayaknya sih kalau 10 tahun udah pasti kering ya dan itu kalian gak ganti dan kipasnya kalian gak bersihin juga dan prosesornya kalau panas gitu ya otomatis gak bisa didinginin didingininnya juga lama dan makin panas makin panas takutnya yang terjadi adalah cracking pak cracking pada chip prosesornya gitu baik itu mungkin prosesor atau mungkin VGA nya gitu dan kalau kalian tahu juga sih ya cracking itu adalah retakan gitu retakan yang terjadi pada prosesor ya jadi ini adalah istilah pada komputer bukan pada mungkin kayak cracker atau mungkin biskuit gitu kan bukan jadi ini cracking memang bener-bener retakan pada chip prosesor gitu dan kalau misalnya udah retak mungkin ya retak kayaknya sih prosesor udah pasti mati sih ya kayaknya udah nggak bisa dipakai lagi dan ada juga gitu yang bilang bahwa dia tuh udah punya laptop gitu kan punya laptop ROG GL552 kalau nggak salah jadi dia tuh udah punya selama dua tahun gitu dan kalau dipakai main CS itu sampai 100 derajat gitu ya untuk suhunya 100 derajat dan kalau kalian tahu juga sih untuk main CS kan itu kan lama gitu kan lumayan gak kayak ngerender ya paling ngerender cuma 10 menit gitu kan kalau main CS sih kompetitif gitu kan kompetitif aja bisa sampai sejam setengah ya kalau nggak salah 90 menit kalau nggak salah ya kalau sampai habis-habis mulu gitu ya paling sejam lah gitu kompetitif belum lagi kalau main lagi-main lagi nah itu dipakai terus-terusan gitu itu katanya dia tuh melihat sampai kayak retakan gitu walaupun saya nggak bisa nunjukin juga hasilnya kayak gimana ya mungkin kalian bisa cari di Google gitu kan Google gambar karena ya saya nggak punya juga gitu ya untuk prosesor yang retak kayak gitu gitu karena ya saya nggak pernah sampai kayak gitu sih ya saya nggak sampai separah itu mungkin kalau saya punya sewaktu-waktu atau mungkin ada yang memberi pinjam mungkin ke saya nanti saya akan tunjukin gitu ya kayak tracking itu kayak gimana nah jadi dia tuh yang punya laptop ini gitu kan begitu dibongkar katanya begitu diganti pasta gitu begitu diganti pastanya itu dia tuh pas mau ganti pastanya tuh lihat gitu kan kayak ada semacam retakan gitu dan retakan ini mungkin bisa menyebabkan ya prosesornya tuh mati gitu dan dia tuh tanyakan sampai berapa lama nih umurnya gitu ya ya susah gitu bilangnya ada yang jawabkan susah kalau yang kayak gini retaknya itu bisa sampai mungkin umurnya tuh antara 5 menit sampai 3 tahun gitu dan ya random aja gitu jadi ya sewaktu-waktu ya berarti kalian harus siap-siap aja kalau udah retak kayak gitu kalau mungkin kalau di PC ya bisa langsung diganti mungkin kalau di laptop ya daripada diri bol kayaknya sih mending beli baru sih ya mending beli baru laptopnya sih kalau kalau udah kreking kayak gitu kan bukan cuman ribolnya doang gitu kalian harus beli prosesornya lagi terus kalian ribol lagi gitu dan ribol itu belum tentu 100% berhasil gitu karena waktu itu juga saya kan pernah benerin laptop temen saya gitu kan yang kata om saya itu harus diri bol chipsetnya gitu dan sama om saya nggak disarankan karena ya ribol pun kalau misalnya gagal gitu ini misalnya ribolnya gagal ya paling harus ngeganti komponen yang keluar duitnya doang nggak harus sampai bayar ribolnya karena ribol sendiri misalnya ribol sendiri bayarnya itu kalau nggak salah 500 ribuan gitu ya di Bandung harganya sekitar segitu 500 ribu dan kalau misalnya gagal itu paling kita disuruh bayar paling cuman 100 ribu gitu mungkin karena untuk bayar listrik dan timahnya gitu dan ya menurut saya sih daripada diri bol mending beli baru Pak ya karena ya nggak worth it aja gitu karena ya kalau misalnya gitu ya misalnya nih prosesornya kalau prosesornya masih bagus ya oke lah gitu diri bol masih lumayan gitu ya masih lumayan worth it tapi kalau misalnya kayak prosesor kalau nggak salah saya lihat i7 6700 punya saya itu harganya kalau nggak salah sekitar 4 jutaan 4 jutaan untuk laptop gitu kan dan nggak tahu beli dimana mungkin kalau di service center resmi juga belum tentu jual gitu kan untuk prosesornya dan ini harus ribol gitu dan yah keluarnya bakal banyak banget gitu duitnya dan mending ganti aja gitu dan salah satu caranya gitu untuk mencegahnya ya kalian harus pantau terus suhunya gitu kalau misalnya kalian misalnya nih untuk idle atau mungkin nggak dipakai gitu misalnya untuk laptopnya gitu jadi kalian nggak pakai laptopnya kalian cuman ngeliatin wallpaper di desktopnya doang tapi suhunya tuh sampai 70 derajat Nah itu kalian harus curiga gitu mungkin sampai 80 gitu itu kalian harus curiga dan kalian bisa coba untuk membersihkan kipasnya atau mungkin mengganti pasanya dan kalau nggak salah sih saya pernah nonton juga videonya Alpa Jonathan kalau kalian suka komputer mungkin kalian tahu juga jadi di adi apa di chipsetnya gitu ya kan ada tuh yang shiny kotaknya itu kan kalau di prosesor kalau kalian delete gitu di komputer itu biasanya itu ada yang apa yang kayak apa ya kayak bekas kayak ini ya apa kayak kalau nggak salah orang luar tuh bilangnya untuk kuku eh kalau nggak salah untuk nail polish ya mungkin jadi disitu kau untuk mencegah rankingnya itu kayak diolesin pasta gitu jadi didelit gitu kan dibuka besinya kalau untuk prosesor komputer dan dikasih di pinggir-pinggir jadi di sekitarnya tuh dikasih gitu untuk pastanya gitu jadi kalau kata Alpa Jonathan yang katanya gitu yang katanya kalau nggak salah bilang tuh penemuan kan nih kalau nggak salah penemuan siapa gitu overclocker siapa kata Alfa Jonathan itu bahwa pakai pasta di sekeliling kotaknya itu bisa mencegah ranking dan ya mungkin kalian bisa coba gitu walaupun saya belum coba langsung ya walaupun belum saya coba langsung tapi ya mungkin bisa kalian coba ya sebagai pencegahan aja sih ya ya kalau kalian sampai tracking kayak gitu kan kalian nggak mau keluar uang banyak ya kalian bisa coba gitu mungkin pakai pasta yang lumayan mahal gitu contohnya kayak pakai thermal grizzly atau mungkin kalau kalian mau pakai pasta balsam pun ya terserah lah ya ya tapi saya saranin pakai thermal paste yang bagus jangan dia ngasal-asalan karena ya biar tahan lama juga dan ya biar konduktifitasnya bagus aja sih ya saya saranin thermal grizzly cuman kalau kalian nggak mau ya silahkan ya kalian mau beli pasta yang merk dipkul mau merk cooler master atau mungkin ya merk lainnya gitu itu ya terserah gitu cuman ya kayaknya sih yang paling bagus thermal grizzly ya kayaknya karena yang paling mahal gitu kan untuk seukuran kecil banget gitu kayak mungkin cuma untuk laptop sih itu kayaknya bukan untuk prosesor komputer tapi kayaknya untuk prosesor komputer juga bisa dan ini kayaknya cukup segitu doang saya untuk video podcastnya terima kasih yang sudah mendengarkan sampai sini dan terima kasih juga yang sudah peduli dan ya ini hanya sebagai saran saya aja atau mungkin hanya opini nggak terlalu bener ya atau mungkin nggak 100% bener nggak semuanya bener dan ya dan bye bye